Krisis ekonomi adalah suatu kondisi yang sangat ditakuti oleh seluruh negara di seluruh dunia. Kenapa? Karena bila hal tersebut terjadi, maka kerugian akan segera menimpa pemerintah dan masyarakat secara sekaligus. Masyarakat dunia sedang marak memperbincangkan keadaan ekonomi. Penasarankan dengan negara yang mengalami krisis? Let's go ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis ekonomi adalah suatu kondisi yang mana perekonomian dalam suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Umumnya, negara yang mengalami kondisi tersebut akan mengalami penurunan produk domestik bruto, menurunnya harga properti dan saham, dan juga tingginya angka inflasi. Berikut 8 negara yang terancam bangkrut akibat tingginya angka inflasi. 1. Sri Lanka Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 2022. Kondisi itu sampai membuat Sri Lanka resmi dinyatakan bangkrut, setelah mengumumkan default atau gagal bayar utang ke luar negeri sebesar 51 miliar dolar Amerika. Situasi itu menjadi yang terparah sejak kemerdekaan Sri Lanka pada 1948 kala itu, Gubernur Bank Sentral, Nandalalwe Rasinghe sampai meminta warga Sri Lanka yang berada di luar negeri untuk mengirimkan uang sebagai tambahan devisa negara. Sedangkan situasi kini tak kalah parah. Warga Sri Lanka telah demo besar-besaran sampai menguasai rumah Presiden Sri Lanka, Gotabaya Raja Paksa. Hal itu akhirnya membuat pemimpin Presiden Raja Paksa mengundurkan diri. Selain Sri Lanka, kondisi perekonomian di dunia juga cukup mengkhawatirkan akibat krisis pangan dan energi. 2. Afganistan Afganistan sempat mengalami krisis ekonomi sejak Amerika Serikat dan sekutunya menarik pasukannya tahun lalu, lalu Taliban mengambil alih. Kini, separuh dari 39 juta penduduk Afganistan menghadapi krisis pangan. Sejumlah pekerja publik seperti PNS, dokter, perawat, guru juga tidak mendapat gaji berkali-kali. 3. Argentina Masyarakat Argentina bertahan hidup dari dapur umum lewat program kesejahteraan dan bantuan sosial. Perekonomian Argentina menjadi krisis setelah Ban Sentral tidak lagi memiliki cadangan devisa karena lemahnya mata uang peso. 4. Mesir Mesir mengalami inflasi sejak April 2022 sebesar 15 persen. Kondisi itu mengakibatkan 103 juta penduduk hidup dalam kemiskinan. Pemerintah Mesir pun kesulitan membayar utang luar negeri yang menumpuk. Terlebih dengan adanya kebijakan kenaikan suku bunga demi mengekang laju inflasi. 5. Laos Laos mengalami utang yang begitu besar dan bahkan terpaksa mengemis restrukturisasi utang bernilai miliaran dolar Amerika. Ban dunia bahkan mengatakan bahwa cadangan devisa Laos tersisa kurang dari 2 bulan impor. Mata uang Laos pun jatuh sebanyak 30 persen dan memperburuk situasi negara tersebut. 6. Lebanon Lebanon mengalami krisis ekonomi karena mata uangnya jatuh hingga 90 persen. Lonjakan inflasi pun juga menjadi salah satu faktornya. Lebanon menderita krisis ekonomi sejak Perang Saudara yang panjang dan menghambat pemulihan negara dan disfungsi pemerintah dan serangan teror. Ban dunia mengatakan krisis ekonomi negara ini adalah yang terburuk selama lebih dari 150 tahun. 7. Pakistan Pakistan terancam mengalami krisis ekonomi seusai adanya lonjakan harga minyak mentah dan bahan pangan lainnya hingga lebih dari 21 persen. Mata uang rupe Pakistan merosot 30 persen terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. 8. Myanmar Pandemi dan ketidakstabilan politik turut menyebabkan krisis ekonomi Myanmar. Situasi itu memperarah kondisi negara yang baru saja mengalami kundeta militer pada Februari 2021. Ekonomi Myanmar terkontraksi minus sebesar 18 persen. Situasi Myanmar semakin tak terkendali dan bahkan ban dunia bahkan tidak mengeluarkan proyeksi untuk Myanmar pada 2022. Bagaimana menurut teman-teman itulah negara yang terancam bangkrut? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe kanal Pusat Fakta dan bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan video terbaru kanal Pusat Fakta aktifkan loncengnya. Sekian dan terima kasih.